Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ade-ade kelas 11 SMA di Karasidenan, Pati Oke, mari di saat pemerintah mengharuskan kalian belajar di rumah Saya, Dianutno, pengajar matematika dari Bibel Neutron, Yogyakarta, Cabang Pati Akan berbagi sedikit ilmu buat kalian Pastinya khusus matematika Oke, baik langsung aja materi yang akan saya ajarkan kali ini adalah materi integral Ya, oke, ya, oke, kalau kalian sebelumnya itu kalian sudah belajar yang namanya materi turunan Nah, materi turunan, nah sekarang yang saya ajarkan itu adalah materi integral Integral, oke, nah, berarti apa itu materi integral? Integral itu adalah lawan dari turunan, anti-tunan Ya, nah, bagaimana menulisnya? Berarti misalkan integral itu begini menulisnya Mbak Popolo ulang ya Memang kayak ulang yang cacing ya Integral itu kita tulis adalah integral AX pangkat N DX Ya, rupusnya integral AX pangkat N DX itu sama dengan AX pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C Ya, di mana ini N itu bisa saja sebagai bilangan bulan, positif, bilangan kecahan, gitu ya Nah, N ini tidak boleh sama dengan N 1 Karena apa? Karena nanti menjadi gelet, ya, seperti contoh Misalkan ini ya, saya menggunakan buku Neutron, ya, Bimble Neutron Menggunakan modul dari kelas 11 Dua IPA, dua IPA, dua IPA, dua IPA, sama saja, ya, oke Nah, misalkan saja kalau kita punya integral AX pangkat N plus 1 DX Nah, itu akan menjadi integral DX per X, ya Nah, ini akan sama dengan LX plus C Oke, nah, oke Nah, sekarang kita akan bahas suatu integral itu bisa dioperasikan dalam bentuk penjumlahan atau orang Ya, bukan sebagai pekalian atau pembagian Oke, nah kita masuk dulu tuh Yang namanya, saya masukkan yang namanya integral Integral dari fungsi aljabe, ya, integral dari fungsi aljabe, ya, integral dari fungsi aljabe, nah Integral 3X pangkat 2 DX, oke Ben, ini gimana nih? Ini masih gampang ya Integral 3X pangkat 2 DX, berarti 3X pangkat Nah, disini kan M tambah 1, pangkatnya M Lalu hasil dari rendah ditangkap ditambah 1 terlalu pangkat ditambah 1. Berarti kalau 3x pada dx berarti 3x pangkatnya 2. Berarti 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 plus C. Nah berarti akan sama dengan 3x pangkat. 3 per 3 plus C. Nah 3x pangkat bisa dicorek. Cia tindang rupa indah-indah. Berarti jadi x pangkat 3 plus C. Nah sekarang contoh soal yang kedua. Berada mungkin mbak? Oke yuk. Misal di nomor 2 integral 3x plus 1 kali x minus 1 dx. Nah ini bentuk pekalian. Nah kalau bentuk pekalian berarti kita kalikan dulu. Nah tidak bisa langsung kita integralkan. Nah operasi dalam integral dalam integran fungsi ajabah itu bisa dikerjakan dalam bentuk penjelangan atau penuh terangan. Nah ya misal berarti ini kan dikalikan dulu nih 3x kali x berarti 3x pangkat 2 lalu 3x kali minus 1 itu minus 3x. Lalu 1 kali x adalah plus x. Lalu 1 dikalikan 1 minus 1 dx. Faham? Kemudian yang punya x punya x kita sempetan. Kita kerjakan 3x kuadrat. Min 3x ditambah x adalah min 2x minus 1 dx. Nah mbak ini sudah dalam bentuk penjelangan. Nah mbak ini sudah dalam bentuk penjelangan. Berarti bisa dikerjakan. Oh bisa sekali ya. Berarti akan sama dengan 3x 2 tambah 1. Oh 3x per 3. Lalu min 2x. Mbak ini tidak ada bentuk x. Ada pangkatnya deh ini 1. 1 tambah 1, 2 per 2. Lihat. Min 1. Mbak tidak ada x-nya ada deh. Ini sebenarnya ada x pakai x pangkat 0. Berarti mau pindah kembali aja gimana? Min 1x. 1 per 1 plus c. 3, 3. Oh cah undang juta itu itu always good. Oh berarti bagaimana? Hasilnya x pangkat 3. Min x kuadrat. Min x plus c. Nah. Faham? Ya. Nah sekarang. Mbak, nyatuh. Contohnya lebar. Lebih lumit. Oke. Nih. Di nomor 3. Kalau ada integranya begini deh. Integral. Oyo. Oyo. Anak anda. A, A, X. X kuadrat. X kuadrat. Min 2 X. X plus 1 D X. Kemudian kita kalikan. Ya. Mengkalikannya bagaimana? Yoh. Berarti. X pangkat setengah kali X pangkat 2. Ingat. Kalau dikalikan. Berarti pangkatnya ditambah. Berarti integral X pangkat setengah ditambah 2. 2 setengah. Saya tulis 5 per 2. Dikurangi 2 X. Ini pangkat 1. Setengah ditambah 1. 1 setengah. Berarti jadi 3 per 2. Lalu. Ini hasilnya tadi ya. Lalu X pangkat setengah di paling 1. Itu adalah X pangkat setengah di X. Nah. Kemudian. Terus ini sudah pengurangan. Sudah penjuntahan. Berarti tinggal kita integralkan. Ya. Hasilnya kegiatan. Oh. Berarti sama dengan X. 5 per 2 tambah 1. Per. 5 per 2 tambah 1. Dipurangi 2 X pangkat. 3 per 2 tambah 1. Per. Per. 3 per 2 tambah 1. Kemudian. Ditambah X. Setengah tambah 1. Per. Setengah tambah 1. Plus C. Yuk. Aji-Aji. Kita mulai. 5 per 2 tambah 1. Ini angkat 2 per 2 ya. Berarti jadi X pangkat 7 per 2. Ini per. 7 per 2 lagi. Mek. 2. X. 1 sepenah. Ditambah 1. 2 sepenah. Berarti jadi disini. 5 per 2 per 5 per 2. 5 per 2 ditambah X sepenah. Tambah 1. 1 sepenah. Berarti 3 per 2. 3 per 2. Plus C. Oke. Nah. Pembagian. Pembagian. 4 menjadi per kalian. Salahnya. Dibalik. Berarti 7 per 2. Dibalik. 2 per 7. Nah. Terus X pangkat. 7 per 2. Min. 2. Dikali. 5 per 2. Dibalik. Menjadi 2 per 5. X. 5 per 2. Ditambah. 2 per 3. X. 3 per 2. Plus C. Mbak. Kalau hasilnya tuh. Bentuknya aku gak pecah. Bisa. Bisa. Ini akan sama dengan. Saya tulis ya. Akan sama dengan. 2 per 7. 7 dibagi 2. 3 setengah. Berarti menjadi. 3 setengah. Dibangkan 3 ditambah. Setengah. Berarti X pangkat 3. Akan X. Baham. Dikurangi. 2 kali 2. 4. Berarti 4 per 5. X pangkat. 5 bagi 2. 2 setengah. Berarti. 2 ditambah. Setengah. Berarti X kuadra. Nah. Akan setengahnya sebagai. Akan. Lalu. Ditambah. 2 per 3. 3 dibagi 2. 1 setengah. Berarti 1 ditambah. Setengah. Berarti jadi. Itu pangkat 1. Nah. Yang setengahnya jadi. Akal X plus C. Nah. Berarti. 7 per 2. Itu adalah. Berarti. Jadi. X pangkat. 3. Akal X. 3 setengah. Lalu. 5 per 2. 2 setengah. Itu menjadi. X kuadran. Akal X. Kemudian. 3 per 2. Itu 1 setengah. Menjadi. X. Akal X. Ya. Berarti. Akal integral. Akal X. X kuadran. Men 2 X plus 1 D. Itu sama dengan. Gini tadi. Ya. Oke. Saya akan. Eee. Menerahkan. Integral yang lain. Ya. Nih. Misal. Kalian. Kalau ada. Integral. 2 X plus 3 D. Misalkan. Kalian latihan ya. Nah. Ini bisa. Bisa enggak? Gimana coba? Lati aja. Berarti. 2 X pangkat. 2 per 2. Plus 3 X plus C. Masih bisa. Nah. Kalau kalian. Enggak bentuk. Integral. 2 X plus 3. Pangkat. 2 D. X. Bagaimana? Masih bisa. Karena. Kalau pangkat 2. Bisa. Dikalikan. E. Berarti menjadi. 4 X kuadran. Ya kan. Terus menjadi. 12 X plus 9 D. Kalian sudah bisa. Cara di integralkan. Nah. Kalau misalkan. Integral. 2 X plus 3. Lalu dipangkatkan. 8 D. Loh. Kepi. Mekron. Ya. Enggak bisa. Cara mengejarkan. Bisa enggak. Angka saya melihat. 2 X plus 3. Kali 2 X plus 3. Sampai. Pangkat. Sampai. 8 kali. Mekron. Ya. Kalau bagaimana acara mengejarkan modal seperti itu. Nah. Ini termasuk integral substitusi. Ya. Nah. Modal seperti ini. Itu termasuk yang namanya. Integral. Substitusi. Integral substitusi. Nah. Integral substitusi. Ini. Nah. Ini ya. Kalau integral substitusi. Kodanya. Saya tulis ya. Ciri-cirinya. Integral substitusi. Ada. Bundo W. Ada U. Ada M. Ada G. Artinya. Ciri mengejar. Ciri. Oh. Integral substitusi. Bagaimana. Oh. Ciri-cirinya. Yang pertama. Itu adalah. Lihat. Nah. Lihat. Selisih. Selisih. Pangkatnya. Itu. Satu. Antara-antara. Bapak O. Berarti. Antara. W dan U. Antara W dan U. Selisih. Pangkatnya. Satu. Ya. Kemudian. Yang kedua. W per U aksennya. Itu. Sebuah. Nilai. Ya. Sebuah nilai. Sebuah angka. Bukan sebuah variable. Pokoknya. Nilai. Ya. Lalu. Yang ketiga. Hubungan. Antara. W dan U. Itu. Sebagai. Adik. Dan. Kakak. Ya. Kecil. Besar. Ya. Terus. Terus. Bagaimana cara mengerjakan. Seperti ini. Di nomor tiga. Nah. Misalkan. Di nomor tiga. Integral. Dua X. Plus tiga. Pangkat. Delapan. Dx. Nah. Kita lihat. Kita lihat. Di sini. Selisih. Pangkatnya. Itu. Satu. Blubber. Lihat ya. U itu. Yang punya. N. Ya. Berarti. Punya itu yang mana? Oh. Punya itu. Yang. Dua X plus tiga. Ini adalah. Dan ini. Adalah. N. U. N. Punjian. Masukat. Ya. Terus. Kemudian. Di depanku ada siapa? W. Oh. Berarti ini. Lalu. W-nya berapa? Loh. Kok gak ada? Ada D. Dengan. Ini W-nya itu. Dia punya tuyul. Tuyulnya adalah. Satu. Nah. Satu itu punya X juga. Apa X-nya? Yaitu. X pangkat. Nol. Kita cocokkan dengan jiri-jiri di sini nih. Lihat. Selisih pangkatnya satu. Eh. Dampak. Nih. Lihat. Ini nol. Ini satu. Ini nol. Ini satu. Selisih-nya satu. Yang kedua. Lihat. W per U-aksennya sebuah nilai. Ya. Kita lihat. Kita cek. W per U-aksennya. W-nya adalah satu. W-nya adalah satu. Per U-aksennya. Lihat. Turunan ya. Turunan yang dua X. Berapa adik-adik? Turunan yang dua X. Kalian tahu. Dua. Turunan yang tiga. Nol. Berarti sepenuh itukan nilai. Dan hubungan antara W dan U. Saya mengajarkan itu adik-adik. Pakat. Cilek gede. Dulu. Nol. Satu. Nah. Ini adalah nol. Satu. Kecil. Besar. Berarti adik-adik. Pakat. Saya akan mengajarkan dua tipu. Atau dua cara mengajakannya. Cara yang pertama adalah. Cara substitusi. Bagaimana cara substitusi? Lalu pertama. Kita cari dulu U-nya. Ya. Yang pertama. Lihat. Oh. U-nya apa dek? U-nya dua X plus tiga. Setelah itu diturunkan. Ya. Karena diturunkan. Kiri juga diturunkan. Yuk. Turunannya dua X plus tiga. Itu adalah dua. Turunannya dua X plus tiga. Dua. Terhadap X. Berarti DX. Turunannya U adalah satu D-U. Ya. Turunannya U adalah satu D-U. Ojo dibaca I. Ini adalah satu. Nah. Kemudian kita ubah dulu. O berarti. Nah. DX. Karena kita butuh DX. Ini sama dengan satu per dua D-U. Faham? Lalu di langkah yang kedua. Kita masukkan yuk. Integral. Setiap dua X plus tiga. Kita ganti U. Berarti saya tulis U. Pangkarnya 8. Oke. 8. Nggak. DX. DX. Kita ganti setengah D-U. Berarti setengah D-U. Nah. Berarti apa? Fungsinya itu sudah jelas. Next. X yuk DX. U yuk DU. U, DU. Ojo tambahin M. Ojo tambahin T. Ya. Oke. Nah. Kalau sudah kudu D-U. Untuk tiga kita ingin nang-nang D. Sama dengan setengah U pangkat 8. Tanggal 1. Berarti 9 per 9 plus C. Akan sama dengan setengah U pangkat 8. Lalu U pangkat 9 plus C. Nah. Berarti setengah U. U kita ganti lagi-lagi. U. U nya apa? U nya itu 2 X plus 3 pangkat D. Eh pangkat 9 plus C. Ini kalau cara suti kusik. Nah kalau cara VUN gimana? Nah. Ini cara VUN ya tadi. Cara yang kedua. Nah ini cara yang pertama. Nah. Cara yang kedua. Saya menggunakan metode. Saya anotan aja VUN ya. W, U, N, D, X. Bagaimana menerjakannya? Bisa jadi begini deh. V, W per U aksen dikali UN plus 1. M plus 1 plus C. Yuk tau lah ya. Integral VUN, D, T itu sama dengan W per U aksen dikali U pangkat M plus 1. Per M plus 1 plus C. Itu lebih enaknya aja. Ada cara kotak juga banyak ya. Cara-cara menerjakannya tentang integral sumber itu sungguh banyak deh ya. Eh integral. Nah gini. Kita contohkan. Yuk. 2 X plus 3 pangkat 8 BX. Nah. Lihat. Ini yang punya pangkat ini. Pangkatnya tak tulis N. Lah yang punya pangkat itu namanya U. Di depannya aku tuh ada yang W. W-nya adalah 1. Ya. Sekarang kita masukkan W. W-nya berapa jadi? 1. Per. U aksen. Yuk. Ser. U aksen. Turunannya 2 X. 2. Turunannya 3. 0. Lalu kita langsung tulisan itu. Punya lagi apa? Punya 2 X plus 3. Lalu pangkat tambah 1. Pangkatnya 8. Tambah 1. 9. Per. 9. 9. C. Ya. Berarti 2 x 9 adalah 18. Berarti 1 x 18. 2 x plus 3. Pangkat 9 plus C. Akan sama. Ya. Kalian bisa milih. Bisa cara substitusi boleh. Atau yang beribun boleh. Atau cara kotak. Sama saja. Ya. Kalian suka yang mana? Gitu. Sama kan? Oke. Mbak. Contoh lagi pak. Oke. Saya buatkan contoh lagi ya. Yuk. Ini di soal yang nomor 4. Ini di soal nomor 4. Saya punya soal integral 4 per akar pangkat 3. 6 x min 5 dx. Nah. Ini ya. Oke. Karena ini spasenya sedikit. Saya coba langsung caranya kedua ya. Nah. Lihat. Kita lihat. Ini integral 4. Yang namanya antar pangkat 3. 6 x min 5. Ini kan 6 x min 5 pangkat 1 per 3. Berarti kan ini di bawah. Kalau saya pangkat ke atas. Berarti pangkatnya negatif. Berarti gramik menjadi 6 x min 5 dipangkatkan min 1 per 3 dx. Oke ya. Oke. Nah. Di sini spasenya sedikit. Saya terlihat kedua. Ya. Terus. Kemudian kita lihat. Ini minyak pangkat. Gramik pangkat ini itu kedudukannya sebagai N. Yang punya N itu siapa? U. Ya. Terus ini kan punya pangkat 1. Ini 4. 4 itu kan pangkat 0. Berarti ini siapa? Tentunya W. W. U. M. Bulu. Lihat. Mengerjakannya bagaimana? W per U aksen. W nya berapa? 4 per. 1. Nah turunan. Turunannya 6 x? 6. Turunannya 5? 0. Oh ditulis ke beli. Punya apa? Oh. Punya adalah 6 x min 5. Pakkat ditambah 1. Berarti min 1. Min 1 per 3 ditambah 1. Per min 1 per 3 ditambah 1. Plus C. Tampak pangkat. Siap. Dan bukannya tidak. Berarti berapa ini? Oh. Ini adalah 2 per 3. Ya. Lalu saya rakannya berapa? Oh. Berarti kalau saya rakannya. 2 per 3. Min 1 per 3 ditambah 1. Adalah 2 per 3. Ya. Nah. Lihat. 2 per 3. Karena dia sebagian di bawah ya. Saya buat benar ya. Menjadi 3 per 2. Lalu ini 6 x min 5. Pangkat. 2 per 3. Plus C. Corek, 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 corek. Oh. Nah. Begitu ya. Sudah paham integral substitusinya? Ya. Karena bisa beratih di rumah. Ya. Nah. Kenapa integral ini materi akan di semester 2. Ya. Di kelas 11 materi wajib. Nah. Nanti di kelas 12 itu ada lagi integral lanjutan. Ya. Karena panya ini deh. Ada nanti masuk integral trigonometrik, integral faksial. Lalu aplikasi dalam integral itu dalam mencari volume benar-benar dan daerahnya. Mencari daerahnya itu menggunakan integral. Ya. Oke. Kemudian ini sudah paham? Sudah? Oke. Ini bisa saya hapus ya. Oke. Cus. 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 Oke. Oh iya. Eh. Dik adik-adik sekalian. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan untuk kalian yang kelas 12 yang ingin sukses. Terus kebutuhan pendampingan belajar. Gabung aja di Neutron Yogyakarta Cabang Parti. Ya. Yang jelas bagus fasilitasnya. Jelas prestasinya. Si prestasi siswanya. Nah. Untuk pendaftaran di bulan April 2020 ini. Kalian bisa mendapatkan banyak diskon loh. Ya. Free pendaftaran. Diskon prestasi. Diskon cash. Diskon khusus lainnya. Segera hubungi atau langsung cus. Datang ke Neutron Cabang Parti. Yuk lanjut ke materinya. Ya. Cus. Oke. Saya ambil soal ya. Yang berikutnya ya. Oke. Yang kelima. Adalah. Integral. 6x minus 9. Per atal. X kuadrat. Min 3x. Plus 5 dx. Nah. Oke. Ada di sekalian. Tumpah. Kuartasnya banyak. Tentu gimana. Sante aja deh. Oke. Nah. Peresat-peresat khususul ya. Gak usah tegang. Kita cek aja. Integral. 6x minus 9. Yang tangan yang atas. Itu pangkat setengah. Itu kan di bawah. Kita naikkan ke atas. Tepat menjadi minus setengah. Berarti. X kuadrat. Min 3. X plus 5. Dipangkatkan minus setengah dx. Ya. Bahkan ini spesiesnya masih banyak. Jadi bisa pakai dua cara. Oke. Kita pakai dua cara ya. Kita gunakan dua cara lah ya. Yang pertama dia gunakan sebagai N. Jadi ini adalah U. Nah. Kalian bisa. Kalian bisa mencari ini. Enak-anak. Cara pertama. Atau cara kedua. Nah. Di satu yang pertama tadi. Kita lihat. U nya adalah. X kuadrat. Ben 3. X plus 5. Kemudian. Tanah kiri itu diturunkan. Dideferensiakan. Turunannya U. 1 DU. Ingat ya. 1 DU. Kami ya. Turunannya X kuadrat. 2X. Turunannya min 3X. Min 3. Turunannya Lepak. 0. Dan ini DX. Kemudian kita ubah. DX itu sama dengan 1 per 2X min 3 DU. Ya. Kemudian kita masukkan. Yuk. Kita masukkan. Jadi integral. Berapa ini? 6X min 9. Kita ganti apa? U. Pangkatnya min setengah. Lalu DX. Lalu DX. Ini X. Ini U. Ini DX. Sudah bisa dikerjakan. Belum bisa. Ya. Kita buat yuk. Integral. 6X min 9. U. Min setengah. DX nya. Berarti 1 per 2X min 3 DU. Nah. Kita tahu. Ini D. 6X min 9. Dibagi 2X min 3. Bisa. Bisa. Berarti ini. 6X min 9. Sama-sama punya 3. Kita keluarkan ya. 3. 2X min 3. Sama dengan gini. Dikali 1 per 2X min 3. Kita kalikan. Berarti seperti. 2X min 3. 3E. Lalu U nya. Min setengah. DU. Nah. Kan sama. Loh. Ya. Kita kenal kecumpang. Kita ikat. Langsung. Yuk. S. Akan sama dengan integral. Berapa ini? 3. U. Pangkat. Min setengah. DU. Sudah. U. Sudah. DU. Bisa dikerjakan. Ya. Nah. Dengan ya. Ojo tambahin. T. Ojo tambahin. N. Jadi. 3. U. Pangkat T. Min setengah. Tambah 1. Per. Min setengah. Tambah 1. Plus. C. Ya. Berarti. Sama dengan 3. U. Min setengah. Tambah 1. Itu adalah. Setengah. Per. Setengah. Plus. C. Pembagian. Duga menjadi pentarian. Sama jadi. Balik. Menjadi. 3. Kali 2. U. Pangkat. Setengah. Plus. C. 3. Kali 2. Ya. Oh. Berarti. Pangkat. 6 akar ya. Akar. U. Plus. C. Berarti. 6 akar. Setengah. U. Diganti. Coy. Oh. Diganti. X kuadrat. Min. 3. X. Plus. 5. Oke. Harus ya. Nah. Itu kita pakai cara yang pertama. Kita gunakan cara yang kedua. Ya. Berarti. 6. Min. X. Kuadrat. Min. 3. X. Plus. Pangkat. Min. Setengah. Dx. Tadi saya ajarkan metode. Bun. Ya. Otor. Saya sendiri. Bun. Ya. Nah. Berarti. Disini. Yang punya pangkat. Sesuatu. Itu adalah. M. Dan ini. Adalah. U. Dan depannya. Ini. Adalah. W. Ya. Berarti akan sama dengan. W. Per U. Akseng. Ya. W. Nya adalah. 6. 9. Per. U. Akseng. Turunannya. X kuadrat. 2. X. Turunannya. Min. X. Adalah. Min. 3. Turunannya. 5. 0. Lalu. U. Dikampalkan lagi. Ya. Tadi. Kita. Punya. X kuadrat. Min. 3. X. Plus. 5. X. Pangkat. Tambah. 1. Berarti. Min. Setengah. Tambah. 1. Per. Min. Setengah. Tambah. 1. Plus. C. Nah. 6. X. Min. 9. Per. 2. X. Min. 3. Sudah bisa ya. Jelit. Jelit. Berapa yuk? 3. Oke. Nah. Min. Sepenah. Tambah. 1. Sepenah. Kan. Per. Sepenah. Saya. Balik. Jadi. 2. Per. 1. Kemudian. Kita tulis lagi deh. X. Kuadrat. Min. 3. X. Plus. 5. Pangkat. Sebenah. Plus. C. Nah. 3 x 2. 6. Pangkat. Sebenah. Sebagai. O. Y. Berarti. X. Kuadrat. M. 3. Dan X. Plus. 5. Plus. C. Akan. Sama. Ya. Nah. Kalau kalian. Mengerjakannya. Kisah. Saya. Menggunakan ini. Ya. Cara yang pertama. Ya. Untuk. Bagaimana cara jalannya itu jelas. Kalau pakai cara yang kedua. Kalau kalian. Soalnya itu dalam multiple choice. Abesinan. Itu akan cepat membantu. Oke. Nah. Kemudian. Soal yang terakhir. Ya. Yang nomor. 6. Oke. Di nomor 6. Nah. Integral. Oke. Akar X. Plus. 1. Pangkat. 5. Per. Akar X. DX. Aduh. Soalnya kok kayak gila. Sudah pulang. Ketemu akar. Ketemu akar. Gimana cara menjelanya pak. Sampai gila. Oke. Yang namanya akar X itu. X pangkat setengah. Kan dia di bawah tuh. Naik ke atas. Berarti. X pangkat min setengah. Akar X. Itu adalah. X pangkat setengah. Plus. 1. Pangkat. 5. DX. Nah. Sampai Dek. Ini. Lihat. Selisihnya. 1. Ya. Nah. Kemudian. Nah. Kita akan membuktikan. Cara pertama dan cara kedua. Ya. Cara yang pertama. Berarti menggunakan. Cara substitusi. Ya. Ini adalah M. Dan yang punya anjingnya adalah U. Berarti U nya adalah. X pangkat setengah. Tambah 1. Tadi. Yuk. Kita aturkan ya. Kanan kiri ya. Yuk. Turunannya U. Adalah 1DU. Turunannya X pangkat setengah. Itu adalah setengah X pangkat. Setengah dikurangin 1 adalah. Min setengah. Turunannya 1. 0. Lalu dia diturunkan berada X. Ya. Maka. DX nya itu. Sama dengan. 1 per. Setengah X. Min setengah D. U. Oke. Nah. Sekarang kita masukkan tuh ya. Berarti integral. X pangkat min setengah. Kita tulis ini dengan. U. Pangkatnya adalah 5. Lalu DX nya. Kita ganti. Langsung masuk aja ya. Langsung kita ganti. DX nya adalah. Satu per setengah. X pangkat min setengah. D. U. Nah. Eh bisa dicolok ya. Tidak. X pangkat min setengah. X pangkat min setengah. Yuh. Ciknya. Pendang-pendang. Ya. 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 Berarti jadi. Yuk. Setengah dibalik. Menjadi 2. U pangkat 5. D. U. Sudah U. D. U. Baik banget nih kita. Berarti 2 U pangkat. 5 tambah C. 6 per 6 plus C. Setiga. Ya. Berarti akan sama dengan. Sepertiga. Kembali kita lagi. U. U nya apa? Oh. X pangkat setengah plus 1. Dipangkatkan 6 plus C. Ini adalah cara yang pertama. Yuk. Kita gunakan cara yang kedua yuk. Nah. Kita gunakan cara yang kedua. Sudah ada U. Ada M. Berarti kurang. Di sini siapa kasih tadi? W. W. U. M. Yuh. Kita coba ya coy. Yuh. W nya apa? X pangkat minus setengah. Per. U. Akset. Turunannya X pangkat setengah adalah setengah. X pangkat minus setengah. Ya kan? U. Plus lagi. Punya adalah X pangkat setengah plus 1. Ya kan? Lalu pangkat tambah 1. Berarti 6 per 6 plus C. Sama dong? Tinggal coba. Oke. Setengah dikali kalikan 6 adalah 3. Berarti sempat 3. X pangkat setengah. Plus 1. Pangkat 6. Plus C. Oke? Paham? Ya? Oke. Ini tadi tentang integral. Pertama kita sudah belajar. Integral ajara. Yang kedua adalah sustitusi. Dan yang ketiga adalah aplikasi. Dalam soal cerita. Ya? Oke. Yuk. Kita lanjutkan kembali ya. Dalam soal cerita. Yuk. Cus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.